Fakta dibalik tindakan anarkis MK terhadap adik kelasnya di SMP N2 Cimanggu, Jawa Tengah terungkap. Meski kerap terlibat perkelahian, MK dikenal memiliki sejumlah prestasi di sekolahnya. Kepala sekolah SMP N2 Cimanggu, Wuri Handayani saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Remaja yang masih berusia 15 tahun itu diketahui memiliki prestasi di bidang olahraga. Selain itu, ia juga memiliki prestasi di bidang keagamaan. MK berhasil memperoleh juara dua dalam kejuaraan pencaksilat. Sementara itu, prestasi di bidang keagamaan, pelaku pernah mewakili sekolah mengikuti lomba tilawah tingkat kecamatan. Meski berprestasi, Wuri mengatakan pihaknya tetap mendukung serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Pasalnya, perundungan yang dilakukan MK membuat korban, FF terbaring lemas di rumah sakit. Kasat Reskrimpol Resta Cilacap, Kompol Guntar Arief Setioko mengatakan korban mulai mengeluh dada sesak sejak semalam. Pihaknya menyebut, korban rencananya akan dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto. Pasalnya, korban diketahui membutuhkan perawatan lebih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!